ya teman-teman kembali lagi di game Epic Seven dahan hari ini ada update teman-teman ya ada update yang cukup besar sih menurut gue bagi gua 300 Mega tuh ya cukup besar lah ya enggak dikit-dikit banget tapi juga enggak gede-gede banget ya dan karena ini pada beberapa fitur yang ditambahkan dan yang perlu kalian ketahui di sini di video kali mungkin gua akan bahas secara mendetail setiap updateannya ya karena kalau dibahas secara mendetail tukar sangat panjang sekali dan kalian pecahkan bosan gitu kan ini kita bahas secara garis besarnya aja yang jelas yang pertama di sini ada update mengenai equipment conversion system update jadi kalian bisa mengakses equipment conversion itu melalui di Alchemist Apple yang ada di sanctuary ya di di sebelah kanan yang bisa tepat kalian ngecraft ngecraft material ya itu kalian bisa ke kraft sana equipment conversion ya oke di sini equipment conversion yang bisa kalian craft itu ada banyak sekali ya lengkap mulai dari weapon armor helmet sampai ring ya di masing-masing dengan nama yang berbeda ya oke lalu untuk mengecraft itu semua kalian membutuhkan yang namanya conversion conversion jam ya oke untuk conversion jam ini dibagi menjadi dua ya dua kelompok lah istilahnya ya itu ada essence dan ada font ya ini masing-masing punya option dan deskripsi yang berbeda-beda ya misalkan kayak attack essence itu optionnya mesti attack ya lalu deskripsi nya dia bisa increase attacknya nah oke lalu eh ini dengan by a certain amount jadi mungkin ini flat mungkin ya nah kalau yang attack found itu peningkatan attacknya itu adalah berdasarkan persen ya jadi kayak meningkatkan attack sebanyak 20% nggak seperti itu ya dan inilah dia menjadi attack defense speed health sampai efek resistensi semua ada efeknya nah disini ada efeknya ada ah ya efeknya yaitu pokoknya ya efek yang bisa kalian masukkan ke weapon kalian gitu lalu teman-teman ini ada charge juga ya yang eh kalian bisa dapatkan itu isinya ada equipment conversion jamnya tadi ya tergantung bisa macam-macam dapatnya bisa essence bisa found seperti yang di atas tadi ya Nah ini cara mendapatkan conversion jam itu bagaimana kalian bisa pergi ke shop lalu ke transmit stone di sini kalian bisa mendapatkan conversion jam dengan harga 15 silver transmit stone jadi silver transmit stone ini semakin berguna ya semakin ke sini bisa digunakan sebagai macam-macam ya bisa buat pet bisa buat ini juga akhirnya ya lalu kalau enggak kami mendapatkan random equipment conversion jam yang di atas kayak tadi itu dengan commander's armband 150 kali oke yaitu kalau kalian dapatkan di guild member shop ya di shop gold ya kan juga menyampaikan itu dari reward ya reward dari world boss ya world boss ini adalah salah satu fitur baru nanti akan di bahas di bawah ya gitu ya oke how to use nya tinggal kalian craft seperti ini bentukannya nanti kalian craft ya seperti ini ya kalian coba sendiri ya kalian bisa tambahkan ingredientnya ini oke levelnya pun berdasarkan itu jadi mulai dari level rendah ingredient yang kalian craft sampai level tinggi jadi itu kayak range itu oke okean lah ya kalau oke dapat kayak gini kalau oke dapat level 485 kalau nggak oke ya berarti dapat level 55 gitu oke itu untuk fitur baru salah satu fitur barunya ntar untuk lebih detailnya akan gue bahas nanti Hai Oke eh lalu ini kedua ada update world boss ya akhirnya kita bisa memakai fitur world boss juga seperti game game yang lainnya ya game game sebelah gitu ya oke ini world bossnya seperti ini bentukannya ya eh kosnya itu 20 energi per battle Oke ini kalian bisa ases di bagian guild dan bagian battlefield masuk ke world boss ya oke jadi buat yang belum bisa guild gimana ya mohon maaf berarti belum bisa bisa anda gitu belum bisa mau mengakses world boss ini gitu teman-teman ya tentu aja ini ada eh ada di hanya sih mana ya ini tim assignment nya ya Oke usahakan sesuai dengan komposisi seperti biasa ya kalau bisa kalian eh kalian koordinasikan dengan teman guild kalian tuh lebih baik gitu oke ini ada hadiahnya ya mulai dari D rank D sampai rank SSS ya itu ini ada chestnya kalian bisa dapatkan di sana oke lalunya juga ada world boss and head element bonus ya ini untuk elemen bonus yang di di rotasinya seperti ini on Senin Selasa Rabu Fire Jumat Sabtu minggu to ice lalu besok lagi has Senin Selasa Rabu Earth Jumat Sabtu minggu light dan dark ya seperti itu ya oke ini untuk jadwal word bosin bisa kalian lihat biar enggak salah ya seperti ini oke 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 Hai next mana nih ini untuk hadiahnya ya nih ada dapat chest ya yang jelas nih isinya seperti ini ya ya you will kalian akan dapatkan salah satu dari item yang ini list item ini ya gitu oke banyak banget ya itemnya mulai dari gold sampai one breezy earth Oke dapat itu juga bingguin juga oke oke lalu selanjutnya nih ada huce huce pop-up shop akhirnya muncul kembali teman-teman ya ini dalam rangka Black Friday ya jadi karena dapatkan diskon nih diskon 50% ah super sale ini ya bisa kalian dapatkan misalkan ini Mystic Undals kalian bisa dapatkan dengan 100 skystone aja gitu nih oke kata-kata sama lalu nya ada update arena ya jadi set lebih tepatnya ini untuk jadwal skit jadwalnya ya Hai ke global Oh global tanggal 2 tanggal 2 Desember Oke gua karena gua global ya ini Oke jadi cepet bisa jadwalnya kalian akan dapatkan equipment ya yang set equipment bagus-bagus yang belum yang buat yang belum dapat equipment bagus ya dari situ gitu nih untuk frame-nya Oke arena story Oke jadi arena honor season opening story akhirnya kebuka teman-teman ya ini yang paling bawah akhirnya setelah berapa lama menunggu ya kebuka juga akhirnya gitu untuk untuk a shop-nya ini desa tabnya itu ada hit ya Hai sama Oke hit Oke hit set lalu ini cukup tunggu Moonlight Hero baru yaitu fightless lidika akhirnya ML lidika muncul teman-teman ya ini dia tipe light Ranger ya bintang 5 tentunya gila keren sini Wow tuh mantep ya Oke jadi ini dia untuk skillnya dia punya kemungkinan untuk 60% di menurunkan hit chance musuh selama satu turn Oke lalu ini skill keduanya sebelum awakening ya itu base all enemy with sword punya 85% kemungkinan untuk men-dispel satu buff dari musuh dan meningkatkan a combat readiness ML lidika sebanyak 25% per target ya per target yang kena hit skill ini gitu dan skill ini ini tidak akan men-trigger counter-attack jadi ini paling anti banget sama ini berarti ya CML makin sama si 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 vialet ya sama dan set-set counter ya lalu untuk yang after awakening dia Oke dia akan meningkatkan skill cooldown to the max Oke ini untuk musuh ya Hai meningkatkan skill cooldown to the max Oke ini untuk musuh ya dan combat readiness si ML lidika sebanyak 25% per target yang kena ya per target musuh dan semua teman kita 5% per target jadi teman kita ada tiga berarti ya tambah 15% gitu Oke ini untuk ultinya skill 3-nya meningkatkan skill cooldown to the max Oke ini untuk musuh ya juga yang jadinya misalkan tinggal satu cooldownnya tinggal kita attack ulti Wah jadi maksimal cooldown lagi parah sih ini parah banget ini ini cocok banget buat pvp berarti ya ini ya cocok banget ini sumpah buat pv kurang kalau teman-teman ya Oke ini untuk ada drop rate baru ada rafi dan sigur side Oke aduh belum ada tanda-tanda limited ya Oke ini elemen semua update ini ada beberapa improvement dan fix dari sana dari smile gate update oke ada pet upgrade juga oke itu untuk update pada hari ini sangat baik sekali teman-teman semoga tidak bosan kita langsung menuju ke yang biasa jadi teman-teman inilah dia bannernya anda rafi dan ada ah ML di dikah Oke kita akan gacha semuanya tapi nilai rafi nggak begitu banyak sih karena gua udah punya rafi dan ya syukur-syukur dapat rafi buat gua naikin devotion skill-nya gitu nah ini untuk rafi ini adalah salah satu hero yang bagus banget ya terutama buat pvp bisa buat pvp bisa ini teman-teman ya berguna banget menurut gua ya jadi pertama ini skillnya nih skill life still ya jadi semakin tinggi damage kalian semakin gede juga life still kalian gitu kan oke apalagi kalau ditambah dengan side life still jadi makin banyak gitu darahnya ke recover terus setiap kali di attack atau bisa juga dipakai ke set counter jadi set kali dia counter dia akan nge-recover HPnya dia ya ya untuk yang kedua dia akan meningkatkan attack si rafi ketika mereka attack atau masa serang gitu teman-teman jadi semakin banyak turn ya ya semakin sakit si rafi jadi kalau awal-awal memang nggak sakit sih kalau awal kalau udah menuju akhir tuh emang sakit banget ini ya dan dia kalau di attack dia akan meningkatkan combat readiness sebanyak 8% dan nambah 5 fighting spirit ya ini combat readinessnya bisa di skill enhance sampai maksimal adalah 7% ya nambah 7% ya oke gitu teman-teman oke ini ultinya di nyerang semua musuh punya kemungkinan 75% untuk stun selama 1 turn dan menurunkan combat readiness yang musuh yang ketan stun sebanyak 100% wah ini makanya nih sebenernya ultinya ini bener-bener bisa membuat comeback banget ini ultinya teman-teman ya gitu nanti untuk devotion skinnya dia berupa attack persen ya oke ini untuk imprint release nya attack nambah 10% kalau udah di concentration ya dia bisa nambah jadi defense nya juga 18% wajah cocok banget buat ngetank soal teman-teman ya oke itu untuk rafi ml lidika kalau untuk lidika wah gua udah ga usah itulah ya udah tau semua kayaknya iya gua penasaran devotion nya oh devotionnya attack dan concentration nya effectiveness oke ya oke itu untuk ml lidika kita coba dulu ya kita coba dulu ya teman-teman ini dulu ya jadi kalau pada nanya ini worth atau tidak ya menurut gua worth banget ya rafi nya worth cuman kalau menurut gua lidika ml lidikanya ini lebih cenderung ke pvi aku pvi sorry pvp ya jadi kayak agak guna gitu kalau misalkan kita pakai di ini di pvi ya ya guna sih guna ya cuman gak enggak sampai ke potensial maksimumnya gitu teman-teman dan ini nggak boleh sembarang pakai kalau ml lidika ini ya karena dia harus tahu bener ah kapan dia harus memakai ulti nya itu ya jangan kalau kita pakai ulti setelah kita pakai ulti kita setelah musuh mengulti itu menurut gua percuma sih terjadinya gitu oke ini kita coba Gacha 10 kali aja mungkin ya mampu sudah dapatkan oke gua berada peti ini berada petapi buat naikin devotion skill bocil aduh come on bocil oh cheat mayan bisa gua bintang 5n ini sekaligus naikin devotion itu untungnya temen-temen ya oke ini kan ada huce ya ini kalian beli aja si huce itu temen-temen mystic summon nya tuh lumayan sih cuma 100 ya 100 ya dikit lah ya kalian main seminggu tuh bisa dapat 100 sih itu sky stone ini enggak ini kok bau-bau sial banget gua nih oke eh dapet nih dapet semua nih raffi lumayan gua dapet raffi nambah devotion kan yuk bocil keluar ya Allah aduh domenial udah punya berapa gua gua nunggu challenger domenial aja ini ke covenant ya kita coba 8 kali aja biar ngepas ini dapet gold transmit cepat gua dapet hmm moonlight don't know atau bintang 5 lah whatever oke 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 dapetnya artefak temen-temen artefak apa ya oh artefaknya sih ini siapa sih gue lupa lagi namanya aduh lupa sumpah gua raffi gua sebagai yang udah nge bintang 6 in raffi sih masih worth aja sih menurut gua ya enggak rugi-rugi banget gitu loh gua ngerasa si misal ngebintang 6 raffi enggak sih karena dia bisa cocok jadi apapun temen-temen ya kalian taruh di tank dia bisa ya sebagai tank kalau kalian taruh di frontline bisa kalian jadikan dia DPS juga bisa temen-temen jadi bener-bener dia ya kalau buat support jadi jangan ya jangan kalau buat support sayang oke wuhh jalan-jalan sumpah gua dapet bintang 4 loh 4.5 ya 5 dong sama ledika aduh 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 HP banget ini Aureus lagi ya ampun udah punya berapa gua Aureus wuhh mantep nih sumpah eh maybe ampun semalem gua dapet tentang atas terus nih yuk aduh aduh kenapa harus artefak terus sih gua mau dapet ml didika nya sih ml didika boleh violet juga boleh gas biar bisa gua naikin devotion skillnya violet nah artefak lagi kampret kampret ga tau gua nih artefak baru belum punya gua enak eh tapi tadi kok itu ya ada sebelah kiri tadi ya ah ini udah dia mahal sebenernya enak 5 kek hero kek ya ampun artefak terus sedih gua oke iya tuh untuk moonlight kita coba moonlight sekali ya aduh lemes gua eh kita bisa kita kita beli dulu beli dulu ya biar bisa dua kali temen temen oi temen temen jangan lupa untuk kalian ambil hahaha ini ya oke jangan lupa itu itu wajib diambil itu ya oke ini gua udah punya bisa dua kali dua kali moonlight ya semoga dapet bintang 4 atau bintang 5 lah seserah gagal lagi gagal lagi aduh gua nginter dominial terus gagal terus gua ini apa lagi nih ha elah bocil bocil yuk ya oke temen temen mungkin sekian untuk update pada hari ini ya untuk update secara mendetail tentang hari ini mungkin akan gua buat di video selanjutnya ya oke thank you semua yang udah nonton see you in the next video jangan lupa subscribe bye 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 mhm mhm terima kasih terima kasih terima kasih